Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walaupun, tapi apa, tidak ditutup pintunya karena memang apa, memang hikmah menuntut adanya itu. Kalau wajib empat saksi, betul-betul wajib tanpa ada jalan keluar yang lain, nanti orang yang hanya bersendirian sementara dia adalah suami wanita itu, tak ada jalan keluar, maka ini akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Karena mudah bersama sekarang orang mencari tempat persembunyian. Kemudian apa disebutkan di sini? Apabila dia termasuk orang yang dusta, maka semoga Allah melaknat, mengutuk dirinya. Yang demikian itu adalah bahwasannya seorang lelaki, apa dia melihat kekejian, kekejian maksudnya adalah perzinaan, pada istrinya, dia tidak mampu untuk diam, ini bagi yang tidak suka makan khinjir, yang suka makan khinjirlah atau apa, mungkin tak kisah macam itu, tak peduli. Tapi ini yang masih baik, masih beriman. Sebagaimana kalau dia melihat itu dari, oh alam ini, ajnabiyah, wanita asing, karena ini aib atas dia, ketahuan, berarti apa dia tidak pandai menjaga istrinya, ini aib, memalukan, dan melanggar kehormatan dia, dan dia tidak akan berani untuk maju menuduh istrinya, kecuali dari kepastian, yaitu dia merasa pasti. Cuma apa? Kepastian untuk seorang diri tak cukup, karena kehormatan istrinya juga wajib dijaga. Makanya dia wajib mendatangkan empat saksi atau empat sumpah yang berat-berat tadi, ditambah sumpah kelima. Karena dia tidak akan maju melakukan ini, yaitu memberikan, menimpakan tuduhan, apalagi di pengadilan, di hadapan banyak orang, kecuali adanya faktor penolak, faktor apa? Pendorong, berupa kecemburuan, asyadidah, kecemburuan yang besar, dan ini menunjukkan keimanan. Masih kurang setengah ya. Itu ya. It'annal'arwati'un alaihima. Karena aib akan menimpa mereka berdua. Fayakunuhada muqawiyan nisihati da'wah. Maka jadilah ini menguatkan benarnya da'wahan dia. Posisi dia kuat, kalau dia berani bicara, walaupun ini akan membongkar aib dia sendiri, merusak kehormatan wajah si lelaki sendiri. Maka posisinya jadi kuat. Tapi kuat tidak cukup. Maka perlu adanya saksi yang empat, atau sumpah empat kali itu. Empat kali tambah satu. Nah, si wanitanya membela diri dengan, apa istilahnya kemarin? Elebai. Elebai, iya. Bahwasannya yang dia lihat, bukan. Itu-itu dia mimpi, dia halusinasi, dia habis minum homer, misalkan. Atau kalau elebai masih dianggap tidak kuat, sumpah sampai empat kali, lima kali itu. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Dari Abdullah bin Umar, Bawasannya Fulan bin Fulan mengatakan, Ya Rasulullah, Aro'ayita la wajada ahadunam ra'atahu ala fahishah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, apabila, ya itu bagaimana, apabila, salah seorang dari kami, mendapati istrinya, ada di atas suatu kekejian. Maksudnya adalah perzinaan di sini. Kekejian banyak, tapi maksudnya adalah yang perzinaan. Kaifayasna bagaimana dia berbuat? Intakallam takallama bi'amrin azim. Kalau dia bicara, dia bicara dengan perkara yang besar. Ya ini aib, terutama orang Arab. Orang Arab zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang, ya sesuai dengan kadarnya. Zaman dulu yang betul-betul, ini sangat memalukan. Sekarang yang ikut budaya barat, tidak seperti dahulu. Tapi yang masih memelihara agama, jelas ini merasa, apa ini aib yang sangat besar. Gimana? Kalau bicara, berarti membongkar aib sendiri. Wa'in sakata, sakata alamis li dhalik. Dan apabila dia diam, dia diam terhadap perkara yang seperti itu. Sementara apa? Mereka pencemburu. Bukan apa? Orang-orang yang suka minum, makan khinjir, atau yang seperti itu. Kalau fasa katan nabi yu, salallahu alaihi wa sallam, falam yu jibhu, maka nabi salallahu alaihi wa sallam diam. Nabi tidak menjawabnya, dan ini adab seorang mufti. Kalau memang belum tahu jawabannya, dia diam. Jangan memaksakan diri apa yang di luar kemampuan. Sebagaimana itu di, ada bab khusus di dalam Soehi Bukhari, di akhir-akhir Soehi Bukhari. Akhir tapi tidak betul-betul akhir. Bahwasannya, nabi salallahu alaihi wa sallam ini, dibuat bab oleh imam Bukhari. Nabi salallahu alaihi wa sallam, kalau ditanya dalam, tentang suatu perkara, dalam keadaan, beliau tidak tahu, dan belum turun wahyu, beliau diam, sehingga turun wahyu. Ini adab. Kadang memang apa? Sebagian ikhwah kita niatnya baik, ingin dapat jawaban. Tapi, kitanya sendiri belum ada jawaban, berhari-hari, dikejar-kejar terus. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita yang bingung. Sementara kita tidak boleh memaksakan diri, untuk perkara yang kita belum tahu ilmunya. namun juga kita tidak ingin mengecewakan dengan, dikit-dikit, wawak alam, wawak alam, tapi, kita ingin dikasih waktu, untuk mencari lebih dahulu, dan sebagainya. Soalnya, banyak. Iya, banyak. Soalnya, bertumpuk-tumpuk. Kadang sampai apa? Sampai terlupakan. Ya, memang, sama-sama memaklumi. Baik. Jelas, ikhwah kita niatnya baik, ingin tahu jawaban, ingin dapat bimbingnya. Baik. Tadkalah setelah itu, sahabat ini, datang kepada Nabi, seraya mengatakan, innaladzi sa'al tukaan huqadu betulitubih. Sesungguhnya perkara yang saya tanyakan kepada Anda, saya telah diuji dengan itu. Nah, ini terjadi perselisian di kalangan ulama. Apakah sahabat ini pada kali yang kedua menceritakan secara lebih jelas bahwasannya, yang saya tanyakan ini bukan teori semata, pengandean, tetapi memang itu terjadi? Ataukah maksudnya, pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama itu sekedar pengandean, tapi tak kala dia berandai-andai dengan sesuatu yang belum ada, akhirnya betul-betul tercabar, betul-betul terjadi. Sebagai mana di sebagian riwayat dalam Sohih Bukhari. Sampai-sampai kepala suku, kepala kabilahnya mengatakan, saya terkena ini karena pertanyaan saya. Tapi bukan betul-betul dia, tetapi apa? Tapi sebagian dari anggota kabilahnya yang mengalami itu. Dan ini memang di zaman dahulu, Aib itu bukan hanya menimpa si suami, tapi juga menimpa satu kabilah. Kalau sekarang mungkin banyak yang tidak peduli, keluarganya seperti apa, kabilahnya seperti apa, kerabatnya seperti apa, banyak yang tak peduli, kecuali yang memang masih punya agama dan kecemburuan. Ini terjadi perselisian di kalangan ulama. Makanya kalimat ini, oh dipetuli itu, saya telah mengalami ujian dengan itu, boleh jadi maksudnya adalah, kali yang pertama, dia khawatir, yaitu Rasulullah menyangka ini tidak ada, tidak betul-betul terjadi. Tidak betul-betul terjadi untuk apa ditanyakan. Maka pada kali kedua, dia datang, dia mengatakan sebenarnya memang ini sudah ada. Diperjelas bahwasannya saya tidak sekedar berandai-andai. Kemungkinan kedua, memang pertanyaan pertama itu pengandean. Dan ternyata karena pengandean, perkara tadi, betul-betul Allah menimpahkan itu. Pada dia atau pada kabilahnya. Karena ada beberapa riwayat memang. Dan kata Al-Hafid, sebab turunnya ayat itu boleh lebih dari satu. Makanya sebagian pensyarah mengatakan, yaitu menyebutkan hadis, dan hadisnya memang boleh hasan lihwairi, mungkin untuk dihasankan memang, apa itu? Al-bala mu'allakun bilisan. Bencana itu tergantung pada lidah. Selama orang masih diam, maka bencana tidak datang. Tapi kalau dia bicara, bicara dengan pengandian, makanya betul-betul terjadi. Sehingga kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sebagian mengambil fa'idah itu dari hadis ini. Mengambil, apa itu? Sudut pandang bahwasannya pertanyaan pertama, itu sekedar pengandian. Tahu ternyata, dengan sebab berandai-andai, dengan perkara yang mengerikan tadi, betul-betul itu terjadi beberapa hari setelah itu. Baik. Fa'angzallahu azawajalla ha'ula il-ayati fi suratim nur. Maka Allah azawajalla menurunkan ayat-ayat tersebut. Maksudnya ayat-ayat yang ma'ruf. Di kalangan kaum muslim ini, di dalam surat an-nur. Waladhi nayarmuna azawajahum. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Fatalahunna alaih. Maka, Nabi membacakan ayat-ayat tadi kepada sahabat tersebut. Nabi memberikan petuah kepadanya, dan memberikan peringatan kepadanya. Ini dalam masalah li'an. Karena kita tahu bahwasannya ayat ini, bahwasannya hadisnya, ini diringkas. Di sebagian riwayat, yaitu apa? Kedua-duanya dipanggil. Dibacakan ayat-ayat itu bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga mereka berdua. Setelah itu, Nabi memberikan nasihat kepada laki-lakinya dulu. Yaitu, si laki-lakinya mengatakan, Wahai Rasulullah, memang saya yakin saya benar. Maka saya akan bersumpah. Nabi mengingatkan ini dan itu. Dan Nabi mengingatkan bahwasannya siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Bagaimana hati-hati? Jangan asal menuduh. Karena apa? Kalau engkau sampai menuduh, dan pada kali yang kelima, itu ada laknat, maka boleh jadi di dunia, engkau akan terkenal laknat memang. Tapi ini masih lebih ringan daripada nanti azab yang di akhirat. Atau apa? Tujuan engkau, kalau engkau tidak berani bersumpah, maka apa? Engkau akan terkenal sebat 80. Dan itu masih lebih ringan daripada engkau terkenal azab di akhirat. Ternyata si laki-laki ini mengatakan, Tidak. Demi azat yang mengutuskan Anda dengan benar sebagai seorang Nabi. Saya tidak dusta atas nama wanita tadi. Jadi dia memang bertekad. Dia yakin apa yang dia lihat adalah benar. Ya sudah. Nabi sebagai haket memberikan kesempatan pada dia. Kemudian Nabi memanggil si wanitanya tadi. Bukan memanggil tadinya tidak ada. Kalau dalam riwayat yang lain, dua-duanya sudah ada di situ. Jemaat apa? Sekarang pergiliran engkau yang bicara. Nabi memberikan petuah kepada wanita ini. Dan Nabi menghabarkan kepadanya bahwasannya siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Yaitu kalau dia bersumpah dengan palsu boleh jadi dia akan terkena kemurkaan Allah. Dan itu masih lebih ringan kalau kemurkaan di dunia dibanding dengan kemurkaan di akhirat. Atau dia memilih untuk tidak bersumpah. Berarti apa? Dia akan terkena hukum rajan. Karena tuduhan telah tegak dengan sumpah-sumpah tadi. Tapi itu masih lebih ringan daripada terkena adab di akhirat. Lebih baik apa? Yaitu memikul yang lebih ringan. Yaitu adab di dunia berupa rajan. Dan langsung dia dibersihkan. Langsung masuk syurga insyaAllah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain itu. Dengan seizin Allah. Maka Nabi memulai dengan si lelaki. Kemudian si lelaki-laki ini bersaksi dengan empat persaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia benar-benar. Termasuk dari orang-orang yang jujur. Dan sumpah yang kelima adalah. Bahwasannya kutukan Allah akan menimpa dirinya. Jika dia termasuk dari orang-orang yang berdusta. Kemudian Nabi masuk ke kali kedua. Yaitu menjadikan wanitanya yang kedua. Sebagai apa? Sebagai yang tertuduh. Ya penuduhnya diwajibkan mendatangkan. Apa yang menjadi kewajiban dia lebih dahulu. Baru kemudian si tertuduh. Membelah diri. Atau bagaimana? Sekarang diberi kesempatan membela diri. Wanita ini bersaksi dengan empat persaksian dengan nama Allah. Bahwasannya si lelaki benar-benar termasuk dari pendustak. Dan sumpah yang kelima adalah. Bahwasannya kemurkaan Allah akan menimpa dirinya. Menimpa si wanita. Apabila si lelaki-lakinya tadi termasuk orang yang jujur. Suma farraqabayunahumah. Kemudian Allah memisahkan. Nabi memisahkan diantara mereka berdua. Ini perpisahan yang selama-lamanya. Masing-masing cari kebahagiaan sendiri-sendiri. Sumaqal. Setelah itu Nabi mengatakan. Allah mengetahui. Sesungguhnya salah satu dari kalian itu dusta. Maka maukah ada orang yang bertawab dari kalian berdua. Diberi kesempatan lagi. Karena kalau sudah keluar dari majelis. Boleh jadi apa? Boleh jadi salah satu akan terkena azab. Atau terkena hukuman dari Allah. Salah alasan. Bahkan diulang tiga kali. Diingatkan. Adakah dari kalian yang mau bertobat mundur lagi? Cuma kalau mundur ada konsekuensinya masing-masing. Tapi ini masih lebih ringan daripada di akhirat urusannya. Nabi berkata kepada si lelaki. Engkau tidak ada jalan untuk menuntutnya sekarang. Karena apa? Wanitanya sudah bersumpah. Sementara engkau tak mampu mendatangkan empat saksi. Engkau hanya didukung oleh sumpah. Walaupun sumpah itu kuat. Tapi tidak sekuat persaksian yang betul-betul empat jiwa. Makanya kalau wanitanya juga bersumpah. Dia bebas. Bebas dalam urusan dunianya. Kalau ya Rasulullah mali. Wah Rasulullah. Bagaimana dengan harta saya? Maksudnya adalah apa? Mahardia. Tol lama lalak. Engkau tidak punya harta untuk itu. Yaitu engkau tidak ada hak menarik kembali mahar itu. Ingkung ta sodat ta'alaiha fahuwa bimastahlalta min farjiha. Apabila engkau jujur atas tuduhanmu kepadanya. Maka mahar tadi itu sebagai ganti dari. Kemaluan dia yang telah engkau halalkan. Yaitu apa? Engkau membayar mahar untuk menikahi dia. Dan engkau selama ini telah bergaul dengan dia. Bagaimana meminta kembali maharmu? Wa inkung ta kazat ta'alaiha fahuwa abba adula ka minha. Dan apabila engkau dusta atas nama wanita ini. Tuduhanmu dusta. Maka ini lebih jauh lagi untuk engkau meminta harta. Ada alasan apa? Sementara engkau dusta. Ta'yib ilahuna wa allahu alam. Subhanakallah.